Intro Pasukan perlawanan Irak bergabung dengan kelompok Houthi Yaman memblokade jalur laut. Kelompok perlawanan Irak ini juga mengeluarkan ultimatum mematikan seluruh pelabuhan Israel. Sekretaris Jenderal Brigade Syed Al-Suhada mengumumkan dimulainya fase kedua operasi kelompok perlawanan Islam di Irak atau IRI, termasuk memblokade jalur laut yang berkaitan soal Israel di laut Mediterania. Operasi ini diakuinya akan terus berlanjut sampai pengepungan dan serangan Israel di jalur Gaza dihentikan secara total. Sebelum ultimatum ini, pesawat tempur Amerika Serikat juga telah melancarkan serangan udara dan menargetkan Hataib Hizbuboh yang berafiliasi dengan PMU di Al-Koim di perbatasan Irak dan juga Suriah. Setidaknya suatu korban tewas dalam serangan di Al-Koim tersebut. Sebagai balasan dari serangan, perlawanan juga akan terus dilancarkan dengan menghancurkan benteng-benteng musuh. Penasihat Kameran Nasional Irak, Qasim Al-Araji mengkritik Amerika Serikat karena sekali lagi telah melanggar kedaulatan Irak dengan menargetkan PMU. Pemerintah Irak sebelumnya menuntut agar tentara Amerika Serikat menghormati kedaulatan dan keamanan negaranya. Tak hanya peringatan, IRI juga dilaporkan sudah melakukan 150 serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di wilayah Irak dan juga Suriah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.